Pernikahan Naku dan Digu di rumah Patil. Pendeta meminta Naku untuk meletakkan garda kepada satu sama lain. Saat ritual, Naku melihat ke arah Digu dengan bingung. Semua orang menatap Naku dengan perasaan khawatir. Di sisi lain kala, Sudarsan dan Data tengah mengendari mobil mereka untuk pergi ke rumah Patil untuk menemui Naku. Ia sangat bahagia, akhirnya ia bisa kembali bersama Naku. Naku mulai terngiang akan suara Data dan melihat kesekeliling ruangan. Melihat Naku yang bingung, Lila kemudian meminta Naku untuk meletakkan farmala pada Digu. Di samping itu, di jalan Data menghantam sebuah penghalang jalan. Mantra pernikahan dibacakan, Naku sendiri masih mengingat akan semua keadaan rumah dan berusaha mengingat masa lalunya. Dalam pikirannya, ia mendengar suara semua orang. Di saat yang bersamaan Data telah tiba di depan rumah Patil. Papa akan segera dimulai. Ia meminta Lila membantu sahiba, Naku, dengan isyare bazi. Kemudian Data masuk dan memanggil Naku sah. Semua orang langsung melihat ke arah Data dan merasa kaget. Orang di rumah mengatakan jika pada tanggal 28 Maret lalu Data telah diculik oleh Digu. Kembali pada kenangan, jika Data adalah orang yang sama yang diculik Digu beberapa waktu lalu. Namun saat itu Digu tengah disuruh oleh orang lain. Sahiba melihatnya dan mulai teringat akan masa lalunya. Ia berjalan dan mendekati Data. Naku memanggil Data sebagai, Tuan. Kemudian ia memeluknya. Ii langsung menemui Data dan memeluknya sambil menangis. Lila dan Rops membahas tentang kepergian Data. Baji nampak senang melihat Data. Namun Data mengatakan jika ia mungkin datang di Aat yang salah. Ia meminta agar pernikahan Naku dan Digu dilanjutkan. Tak lama Kala dan Sudarsan masuk, semua orang kaget. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Pernikahan Naku dan Digu di rumah Pati.